selamat menikmati selamat menikmati terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus tenungan di kita di pagi hari ini diambil dari kitab ayub pasal 36 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 10 dengan tema tujuan sengsara ialah pertobatan ayub pasal 36 ayat 8 sampai dengan ayat 10 sebab beginilah firman Allah jikalau mereka dibelengkuh dengan rantai tertangkap dalam tali kesengsaraan maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak dan ia mengukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan demikianlah pembacaan firman Tuhan saudara-saudari yang terkasih ayub merupakan seorang yang beriman dan salih kita tahu bahwa apa yang terjadi terhadap ayub merupakan salah satu bagian dari rencana Tuhan bahwa ayub yang pada awalnya hidup makbur dan salih dilanda cobaan yang sangat berat hingga dirinya menjadi sangat miskin dan ditinggalkan bahkan imannya pun mulai goyah pada teks ini kita melihat sanggaran dari Elihu salah satu sahabat ayub yang namanya tidak disebutkan pada awal kitab ayub Elihu sendiri merupakan seorang yang lebih muda dari ayub dan tiga sahabat lainnya Elihu menerangkan dengan pengetahuannya terkait kuasa Tuhan berbeda dengan tiga sahabat lainnya Elihu mengingatkan ayub terkait kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam teks ini dinyatakan bahwa Tuhan memandang sama semua orang tidak membeda-bedakan umatnya Tuhan juga adil dengan memberikan hukuman kepada orang-orang berdosa memberi keadilan kepada orang-orang sengsara kepada orang-orang benar akan ditinggikan matabatnya kesengsaraan diterima manusia sebagai peringatan kepada mereka agar mereka tidak menjadi sombong dan membuka telinga manusia sehingga dapat mendengar peringatannya agar manusia kembali ke jalan yang benar apabila manusia mendengarkan apa yang dikatakannya maka manusia itu akan diberkati dan apabila tidak mendengarkan tidak akan diberkati hal yang dimaksud disini adalah keadilan dari perbuatan Tuhan Tuhan mempunyai rencana dan melihat dari sudut pandang yang lebih besar daripada manusia kisah ayub memberikan kita pengajaran bahwa orang-orang saleh dan benar juga mendapatkan penderitaan dikarenakan sebagai bentuk pengajaran akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan karena orang-orang saleh tetap bisa jatuh ke dalam dosa apabila dirinya tidak diperingatkan Tuhan orang-orang saleh bisa menjadi sombong dan merasa diri paling benar ini terlihat dari ayub yang saleh dan hidup makmur pada awalnya tetap percaya kepada Tuhan namun menjadi marah kepada Tuhan dan merasa Tuhan tidak adil ayub tidak melihat sudut pandang yang lebih luas dari mincara Tuhan inilah yang mau diingatkan Tuhan kepada ayub bahwa hidup orang-orang beriman harus tetap ada pencobaan untuk menempah iman mereka menjadi iman yang kokoh apabila mengalami kesenangan hidup saja maka iman itu tidak akan tertempah sehingga pencobaan diperlukan untuk menempah iman kepada Tuhan hal menarik berikutnya dari teks ini adalah Elihu kita dapat membaca bahwa Elihu seorang paling muda namun paling bijak dari antara tiga sahabat ayub bahkan dari ayub sendiri Elihu digambar sebagai orang yang sangat berpegang teguh kepada Tuhan tidak seperti tiga sahabat ayub yang menyatakan bahwa ayub memiliki dosa yang tidak disadari sehingga Tuhan mengukum ayub namun Elihu menyatakan hal buruk terjadi pada ayub sebagai pengajaran bagi ayub agar tetap pegang teguh kepada Tuhan saudara saudara sekalian dari teks ini kita lihat bahwa Tuhan memperhatikan tingkah laku kita kita semua sama dihadapannya tidak ada yang dipandangnya hina Tuhan mengasihi kita semua bahkan memberikan orang-orang berdosa hukuman sebagai cara untuk memperingati mereka agar bertobat pada orang-orang yang menderita dan benar akan diangkat dan ditinggikan Tuhan semua bisa terjadi apabila perkataan Tuhan kita dengarkan hal ini yang terjadi kepada ayub di pasal-pasal berikutnya sehingga dia mendengarkan dan bertobat kepada Tuhan dan apa yang hilang dari dirinya dikembalikan berlipat ganda kepadanya bagi kita pada zaman modern ini terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak adil kita sudah berbuat sesuai dengan firman Tuhan namun tetap ada berbagai permasalahan hidup yang berat saudara-saudari yang terkasih hal ini berbahan bagian dari rancangan Tuhan yang lebih besar kepada kita pergumulan hidup dapat membuat kita semakin bijaksana dan semakin beriman teguh kepada Tuhan percayalah bahwa apabila hari ini kita mengalami pergumulan yang berat Tuhan sedang menyiapkan hal yang lebih indah untuk kita kelak percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan Tuhan baik adanya rancangannya melembih akal pikiran kita adalah kita bersyukur atas kasih kepada kita dan kasih sayangnya dan pengharapan kepada Tuhan kita tetap berpengharapan yang teguh kepada dia yang menciptakan kita dan selalu berharap dan bersyukur selalu di dalam hidup kita amin Tuhan Yesus memberkati kita tutup rendungan pagi hari ini dengan berdoa terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam kami menjalani kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini dengarlah doa dan sebab kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin saudara-saudaraku yang terkasih marilah kita selalu mengucap syukur di dalam hidup ini dan kita percaya rendungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya